Jelang laga penting Malaysia vs Singapura di Piala AFF 2022, tiket di Bukit Jalil baru laku 27.000. Perlu diketahui, Timnas Malaysia akan menghadapi laga hidup dan mati pada laga keempat grup B Piala AFF 2022. Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, Harimau Malaya akan menjamu Timnas Singapura di Stadion Bukit Jalil. Timnas Malaysia wajib menang pada laga ini jika ingin lolos ke babak semifinal. Di sisi lain, Singapura hanya membutuhkan hasil imbang saja. Namun, sampai saat ini animo masyarakat Malaysia untuk menyaksikan laga itu bisa dikatakan biasa saja. Menurut data resmi yang dikumpulkan FA Malaysia, jumlah tiket yang terjual untuk laga itu baru mencapai 27.000. Padahal, Bukit Jalil memiliki kapasitas yang sangat besar, yakni mencapai 87.411 kursi, atau yang terbesar di Asia Tenggara saat ini. Kemudian perlu diketahui juga, bahwa Timnas Malaysia sudah menjalani satu laga kandang pada Piala AFF 2022. Mereka menjamu laos pada tanggal 24 Desember tahun 2022 lalu. Laga itu dihadiri 29.961 penonton. Untuk ukuran Stadion Bukit Jalil yang begitu besar, jumlah tersebut tentu cukup kecil. Hal itu membuat tribun Stadion tampak lowong. Terutama di sisi selatan yang sedikit sekali diisi oleh penonton. Bagaimana pendapat kalian?